Intro Kericuhan pecah di luar Stadion Indomil Arena Tangerang saat Laga Dewa United vs Persibandung berlangsung Pertandingan Dewa United vs Persibandung sejatinya digelar tanpa penonton Tetapi sejumlah supporter tetap memaksa datang hingga kericuhan pecah di luar Stadion Indomil Arena Visual yang memperlihatkan terjadinya bedrock supporter dengan petugas keamanan Saat Laga Dewa United vs Persibandung beredar luas di media sosial Seperti dilansir dari bola.com, nampak sejumlah supporter dari kedua tim memaksakan datang ke Stadion Indomil Arena Para pendukung Persib atau Bobotoh disebut jumlahnya lebih banyak Dibandingkan supporter tuan rumah yang juga tetap memaksakan datang Ciro Alves jadi bintang kemenangan Persibandung atas tuan rumah Dewa United pada pekan ke-20 Liga 1-2023-2024 Striker berusia 34 tahun itu mencetak hat-trick dalam kemenangan telak Persib atas Dewa United dengan skor 1-5 Di Stadion Indomilk Arena Minggu Malam 26 November 2023 Ciro Alves mencetak gol pertamanya di menit ke-5 memaksimalkan bola ribuan tendangan Davida Silva yang membentur pemain Dewa United Dia mencetak gol keduanya lewat tendangan jarak jauh di menit ke-31 dan melengkapinya dengan gol melalui eksekusi penalti di menit ke-62 Tiga gol Ciro Alves ke gawang Dewa United merupakan hat-trick pertamanya selama membela Persib di pertandingan resmi Total Ciro Alves kini sudah mencetak 20 gol untuk Persib sejak membela Mong Bandung di Liga 1-2022-2023 Sejauh Liga 1 musim ini berjalan Ciro Alves sudah mencetak 10 gol dan itu berarti telah menyamai catatan golnya bersama Persib musim lalu Tidak hanya mencetak hat-trick Ciro pun membuat satu asis untuk gol ketiga Persib yang diciptakan Davida Silva di menit ke-48 Setelah berhasil mencetak hat-trick ke gawang Dewa United Ciro Alves tidak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya Ini pertandingan yang bagus hari ini permainan luar biasa dan penting untuk mendapatkan 3 poin Sekarang kami harus fokus untuk laga berikutnya dan melanjutkan apa yang sudah kami perlihatkan Kami tidak boleh berhenti kami harus fokus untuk laga berikutnya Melakukan persiapan dan meraih kemenangan lagi Hari ini adalah kali pertama saya mencetak hat-trick untuk Persib dan saya merasa sangat senang mengenai ini Tapi yang terpenting adalah kemenangan dan 3 poin Di sisi lain, meski berhasil meraih kemenangan telat Tetapi ada yang mengusik hati pelatih Persib yang redak dan membuatnya tidak begitu senang Pelatih asal Kroasia itu menyoroti gol Dewa United di menit-menit akhir pertandingan Yang dicetak lewat penalti Risto Mitrevski Menurutnya gol tersebut tidak seharusnya terjadi Dan Persib bisa meraih kemenangan tanpa harus kebobolan Pertandingan yang bagus karena kami bisa meraih kemenangan dengan skor 5-1 Tapi di akhir, kami tidak begitu senang karena ada gol yang hadir Kami tidak seharusnya kebobolan Kata Boyan Hodak Boyan Hodak menyoroti keputusan Wasit Chandra yang menghukum Persib dengan penalti karena Ezra Walian Dan dinilai melakukan pelanggaran kepada Alex Martin Saya juga tidak mengerti kenapa kami mendapatkan penalti Saya tidak bisa memberikan komentar Ungkapnya Namun pada akhirnya, Boyan Hodak tetap mengapresiasi dan angkat topik kepada anak asuhnya Atas pencapaian di markas Dewa United Tapi pada akhirnya, yang terpenting itu adalah menang dan mendapatkan hasil yang bagus Ini penting karena 3 poin ini membuat jarak antara kami dengan tim di peringkat 5 dan 6 Karena ini adalah target pertama kami untuk berada di peringkat 4 besar Katanya Persib Bandung terpaksa harus menjalani prosedur ketat dari panitia pelaksana pertandingan kontra Dewa United Di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada minggu 26 November 2023 Pasalnya, saat menuju Stadion Tim Pangeran Biru dikawal kendaraan taktis lapis baja Dari pantauan sebanyak 21 pemain Persib terlihat turun dari 4 ranti saat tiba di stadion Dengan wajah ramah sambil tersenyum, para pemain Persib tetap menyapa orang-orang sekitar walaupun terlihat kepanasan Bahkan salah satu bom berandalan Persib yaitu Ciro Alves turun dari ranti sambil menenteng baju yang sudah dilepaskan saat berada di dalam kendaraan lapis baja Seperti diketahui penggunaan rantis untuk tim Persib Biasa digunakan saat Pangeran Biru melakukan away melawan klub-klub krusial seperti Persija Jakarta dan Arema FC Namun pada kali ini pihak panpel Dewa United menggunakan pengawalan rantis untuk tim Persib yang bertanding di Stadion Indomilk Arena Padahal di musim sebelumnya, laga kandang atau away Persib saat melawan Dewa United tidak menggunakan ranti sama sekali jelang atau sesudah pertandingan Pelatihian Alderi Kering sangat kecewa usai Dewa United takluk 1-5 dari Persib Pada pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 di Stadion Indomilk Arena Minggu 26 November 2023 Hal tersebut diungkapkan oleh Jan Alderi Kering seusai pertandingan Diakui Jan Alderi Kering kekalahan ini menjadi yang terburuk bagi dirinya Menurut pelatih asal Belanda ini, Dewa United tidak sepantasnya kebobolan 2 gol di babak pertama 2 gol pemuka Persib dicetak oleh Ciro Alves pada menit ke-5 dan 31 Gelandang serang Persib Bandung asal Gabon Yakni Levi Madinda kini resmi berpisah dengan pangeran biru selesai pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 Levi Madinda merupakan pemain yang dipinjam oleh Persib dari Johor Darul Tajim Untuk menggantikan peran Tyron Del Vino yang cedera di awal gelaran Liga 1 2023 lalu Kini, usainya pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 ternyata menjadi penanda Bahwa kebersamaan Levi Madinda dan Persib ikut berakhir Dilansir dari unggahan Instagram at Persib pada minggu 26 November 2023 Levi Madinda resmi dilepas oleh Persib dan bakal kembali ke Johor Darul Tajim di sisa gelaran musim 2023-2024 Perjalanan singkat bersama Persib yang membuat namanya akan tetap melekat Hatun Nuhun, at Levi Madinda 11, sukses untuk karirmu berikutnya Tulis Persib saat melepas Levi Madinda Levi Madinda sudah tampil sebanyak 15 pertandingan bersama Persib dan mencetak 1 gol Meski hanya mencetak 1 gol saja namun peran Levi Madinda sebagai gelandang penggerak serangan Persib Berhasil membawa sekuat asuhan Boyan Hodak tersebut kini berada di 3 besar kelas main Liga 1 2023-2024